Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pengajiannya Saya minta tolong ditonton sampai selesai Agar tidak gagal paham Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua Dan saya doakan buat teman-teman semua Diberi Allah kesehatan Dijaukan dari malapetaka Dan diberi rezeki yang berkah dan melempah Amin amin Oke selamat menyaksikan pengajiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kalau terang sedikit tentang ilmu tafsir Tentang ilmu tafsir kaedahnya itu pokoknya kalau magi ya Itu turun sebelum hijrah Nama dinahnya itu turun setelah hijrah Meskipun secara geografis turun di Mekas Misalnya surat fatah Surat fatah itu turun di Mekas Tapi setelah nabi posisi Hijrah Maka surat fatah tetap berkategori Madaniyah Padahal turunnya di Mekas Karena turun pas sulkul khutibi Atau pas nabi di Mekas Kaedah maqiyah juga sama Bisa saja nabi pas jalan-jalan Di Syam Atau dimana kemudian ada surat itu Maka berstatus maqiyah Asal periode itu sebelum apa Hijrah Kalau terang nolumul Quran Imam Shafi'i ketika ngarang kitab Ar-Risalah Ar-Risalah itu karangan Kaul J.T. Imam Shafi'i Itu memulai dengan kalimat Wal Kufar Sinfani Orang kafir itu ada dua Ketika nabi Menjadi nabi Diutus jadi nabi Orang kafir itu ada dua jenis Satu jenis Yang Tidak ahli kitab Ini ku kafir Mekah Jadi tidak Nasroni Juga tidak Yahudi Bahasa yang gak esak itu Non-Semitik Bahasa yang gak esak itu Non-Semitik Tidak punya kitab Samawi Ini kepentingnya Kedua kafir-kafir Semitik Ini ku kafir-kafir yang punya Kitab Yaitu Yahudi dan Nasron Ini bahasa agama Bahasa negara ya Gak ada bangsa Indonesia Gak ada bahasa kafir Semuanya warga Indonesia Jadi ini konstitusi agama Kalau negara ya semuanya warga Warga negara Indonesia Jadi Kulauan itu sering ditakut itu yang Sering kalau siswaan itu yang Bela legus ini Ini tuh hukum negara Bukan hukum agama Jawaban kulau ya Nah ramai lah ngomong kan Bela Aku ya sokai biasa Dengerin ya Nah sampai kan kepengen Maknani Quran Sesuai tradisi Bina ulama semu sal salillah Rasulullah sallallahu wa'ala Itu mikirnya Saya ulang lagi ya Orang kafir itu ada dua Satu kafir yang Tidak punya Kitab Samawi Atau disebut Musyrik Musyrik Mekah Ini kampungan sekali Kampungan sekali ya Ortodok Kampungan Desa Naif Jadi Dia anak wedok Dipatih ini Mereka marahi Camah Gak kena tijak berang Gak kena tijak Mergawi Terus watu Disembah-sembah Di Gak bosan Digenti matu Singluluh Tapi Si kafir itu Tapi cerdas Ya tidak cerdas Cerdas itu Bisa nyebut Lafat Allah Tapi tidak paham Jadi ya Yang kafir Yang salah Yang tidak Dan ini Yang dimaksud Kuliah Iwal kafir La'abudu Mata'abudu Ketika orang kafir Mekah itu Punya tradisi Men Men Menfisikkan Tuhan Kenapa Menfisikkan Tuhan Jadi jernih Tuhan itu Ya latak Uzi agai wa atu Terus disembah Ada fisiknya Ada jisimnya Ada bentuk fisik Sehingga ketika Nabi Muni Nyembah Allah Mereka tanya Muhammad Gak apa-apa Kita nyembah Allah Tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu Dari Perak Apa dari emas Apa dari Datuk Ini kan jelas Dia cara bertanya itu Sesuai kaedah mereka Mereka kalau Tuhan itu harus apa Fisik Terus kanji Nabi Dikan dawa Allah Kuliah yuhal Kafirun La'abudu Mata'abudun Mata'abudun Wala'antum abiduna ma'abudun Beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani Yahudi dan Nasrani Nabi kalau dialek dengan mereka Sering dawa Allah Rabbuna Warabudun Karena orang Nasrani Yang ngakui Tuhan Allah Meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Tuhan Ibu dan Tuhan Anak Tapi kan tetap Tuhan Induknya Allah Orang Yahudi nyebut Yahweh Tapi tak lateh Menter Kemajuan Jadi Paham ya Ya Ibu-Ibu paham Manta'abab Bikomen bahwa Menteri Gaya ini paham InsyaAllah ya Paham Ya saya ulang lagi ya Sehingga Ulama Naku itu Hampir sepakat Mengatakan Jika ada ataf Maka bukti Berbeda Misalnya Ja'azidun wa'amrun Zahid datang dan amar Berarti Zahid tidak amar Amar ya Tidak Karena Al-Atfu Yaktati Tawuyur Kalau ada ataf Berarti orangnya Bidah Padahal di surat Jus Amar itu kan ada Alam yakunil ladina kafaru Min ahlil kitab Bi wal musyrikin Jadi orang kafir itu Satu Min ahlil kitab Dua Wal musyrikin Artinya Musyrikin Gaya kafirnya Bidah dengan Dengan gaya kafirnya Ahli kitab Ahli kitab Gaya kafirnya Dengan Beda dengan Wal musyrikin Karena pakai apa Ataf Kalau ataf itu Yaktadit Tawuyur Meskipun nafanya sama sekalipun Misalnya ada orang bilang Ja'azidun wa'azidun Pasti ada Zahid yang Anaknya Amar mungkin Ada Zahid yang anaknya Karmen Meskipun namanya sama-sama Zahid Tapi kalau dikatakan Ja'azidun wa'azidun Pasti Zahid yang ber Yang berbeda Paham ya Karena ataf Yaktadit Tawuyur Nah dua tipikal orang kafir ini Ya punya selera yang beda Punya gaya hidup yang beda Yang satu Menyembah batu Menyembah Apa Pohon besar Menyembah apa Disebut Era modern Disebut non-semitik Tidak punya kitab sama Ini polemiknya Ini polemiknya dengan Nabi itu Ya polemik Tuhan Dan ini Mereka anti Hari kebang kita Beda dengan kafir Ahli kitab Mereka kan Enggak Enggak anti Ahli kebang kita Cuma Mereka mengklaim Kalau mereka yang ahli Surga Yaitu Kalau orang Nasrani Mati Misalnya kan Sudah tenang Berapa Sama bapak Di Kalau kafir Mekah Enggak percaya Adanya surga Makanya mereka protes Muhammad Masa sudah jadi tulang Belulang Menjadi manusia lagi Itu tidak mungkin Apa ada kafir Nasrani Yang bilang demikian Kan tidak ada Yang bilang begitu Kan kafir Ahli Kitab Karena yang Maksudnya Yang bilang gitu Orang mesrik Mekah Yang ahli kitab Kan bilang Surga itu miliki Miliki Nah problemnya Sekarang Orang mengkaji tafsir Sudah tidak sedetail ini Sehingga Kafir ini Semuanya kafir Semuanya turut Wah ya repot Sehingga Nabi itu Di hati sukses Diterangkan Jika enggak ada Ketentuan Allah Tertentu Nabi itu Lebih mirip Dengan ahli kitab Dalam tradisi Beragama Karena ahli kitab Sudah banyak Benarnya itu Menunggankan Allah Percaya Adanya surga Dan Neraka Percaya Adanya Isab Dan sebagainya Dan sebagainya Meskipun Nanti juga Tetap ada Berbedaan dengan Islam Tapi ini kan Saya cerita Nah surat-surat Makiah itu Surat yang Tidak membicarakan Kafir ahli Kitab Sehingga mereka Masih diperkenalkan Allah itu siapa Yang menciptakan Yang menciptakan Langit dan Kalau orang Kafir ahli kitab Sudah tahu Allah itu Tuhan mereka Bahkan mereka Ada yang bilang Bapak mereka Dan yang Mewariskan surga Tanpa syarat Makanya agama Kristen itu menarik Karena orang Islam Sudah kiai Sudah ngaji Masih takut Su'ul Otima Kalau mereka Apapun perilakunya Asal mati Sudah berbahaya Bapak di surga Jadi promosinya Lebih menarik Karena Kalau kita kan Enggak Sudah Islam Sudah sholeng Gak jalanan Gak lor nidul Mesti Menurut suara Ketua partai Islam Misal ketangkep Menangis Islam Oh itu kan Repot Ketua partai Gambar Kak Bajik Mesti Nah kalau mereka Enggak Mesti apa Masuk surga Kita enggak Sudah kiai Di murid Sudah ewi Suami berkape Jik sul khotimah Jadi orang Gak jeneng Gisah Bersesok Jadi lor Jadi orang Islam Kalau mereka Enggak Mbak berdua Mbak narkoba Mbak pengedar narkoba Asal mati Bersama Bapak Makanya ini Terus Kita enggak Beda dengan mereka Dalam Percaya surga Dan raka Dengan ahli Kita Tapi Dalam hal ini Kita tidak Mengkritik mereka Dalam hal Percaya surga Nabi Enggak Tapi Apakah Mekah Sifat Nabi Nabi Berkata Apakah Suarga Terus Percaya Kuburan Apakah Percaya Cenggak Cenggak Tenggak Karena Akhirnya Keterusan Saya Percaya Dunga Sifat Sisa Sisa Sifat Bersama Tenggak Mati Dan Kepes Sifat Kerepek Sifat 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 sholat mayit itu artinya itu tidak ada mayit cuma gaya ini menganggup sholat tapi gaya ini menganggup tahanan tapi tidak ada yang dituntun tapi sholat mayit ada sunnah yang ada tuntunan Nabi Natalil ya itu aku dunga lah banyak yang ada tuntunan tapi ada tuntunan gitu tapi kalau kita ingkar dunga itu penting yang mati itu jelas keliru sholat mayit itu mati itu tidak ada yang ada mayit cuma ada yang protes tapi itu ada tuntunan kita ingkar dunga lah tapi kita ingkar dunga lah tidak ada yang mencari dunga lah nanti ada desa separuh muhammadiyah separuh itu nanti ngundang kita malam dituntun dari yang dua tidak ada yang ditulis mendoakan mayit dari ketujuh sudah ada yang ditulis mereka redaksi ini mendoakan mendoakan orang-orang yang ditulis di redaksi ini seri sholat janazah berbentuk doa dan itu ya terus kayak rapita mereka mereka dianggap hukum turunan turunan dari sholat tapi mereka nak pitung dino pitung dino sepatang pulau dino kan kayak tradisi hindu do dari mereka semacam-macam semurut nangan bantau sing laris tahlili kalau kan yura laris tahlili jadi rasa semangat bila kalau mau cerita hukum ini penting kalau terangkan jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar sehingga diberi penggurmatan Allah kita masih boleh makan sembilian mereka jadi misalnya orang nasrani atau yahudi nyembeli sapi tentu yang materinya sudah halal seorang lagi yang materinya itu halal itu disebut jadi misalnya makanan yang disembeli orang yurdi nasrani asal materinya halal ya misalnya ayam atau sapi disembeli mereka jadi apa halal kecuali min awalil amri materinya haram makanya ini penting saya utarakan kejenengan haram menafsirkan koran bagi orang yang tidak alim bukan apa koran itu adalah fat umum coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum makanan ahli kitab semua halal bagi kalian padahal mereka makan babi minum arak ini ada ayatnya kalau semua makan ahli kitab halal padahal ayatnya maknanya disitu adalah makanan yang dari jenis halal kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita misalnya memotong hulkum wadijen sesuai persaratan dalam apa penyembelian itu haram tapi kalau yang disembelih orang majusi karena apa di hati ahli kitab ini masih ada Allah ada kalimat apa Allah meskipun ya tadi yang Nasrani nambai dua jadi salisu salasa yang Yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka monkulabalimaleh dan kafir ahli kitab apa kafir Mekah itu disebut lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab ono wal musyriki jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda dan nanti khitob ke kafir Mekah itu beda dengan khitob ke kafir apa Medina kalau kafir medina itu orang Yahudi bilang surganya milik mereka orang Nasrani bilang surganya milik mereka kalau orang Mekah kan gak pernah bilang begitu karena percaya surga saja enggak jadi mirip TKI kafir Mekah itu mirip TKI pokoknya penipatis jadi itu beda sekali kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka cuma mereka mengklaim itu milik milik mereka faham jelas ya jadi gak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini kafir yang mana apalagi gak ada istilah kafir lebih sulit lagi kita nelisik Quran karena tadi duduk perkaranya itu beda sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda menjelasnya nah diantara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa makanya diperkenalkan Alhamdulillah Fatiris Samawati Allah Beda dengan kafir ahli kitab mereka sudah berebut surga sama orang Islam terus orang Islam bilang tilka amanium itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milih mereka terus Allah mensyaratkan balaman aslama dan seterusnya surga itu bagi mereka yang berserah diri yang iman yang macam-macam ini jelas ya sehingga ini dengerin ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateism misalnya komunis kalau bahasa Arab itu suyu'i atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'ati lah ateis itu bahasa Arab kuno namanya mu'ati lah orang yang tidak percaya Tuhan kalau bahasa Arab modern sekarang namanya suyu'i suyu'i karena komunis rata-rata berfaham sosialis makanya suyu'i suyu'i sama rata sama rasa dari kata suyu'i suyu'i sepodohai kalau orang Islam para kiai-kiai kita guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen milih Kristen antara PKI dan Yahudi milih Yahudi kebetulan Indonesia nggak tahu Yahudi Alhamdulillah sehingga ketika mendirikan negara ini Kristen Katolik diterima sebagai warga negara tapi PKI komunis tidak tidak sisahkan sebagai apa sebagai ideologi di Indonesia karena ateisem adalah meruntuhkan semua tatanan agama karena nggak ada Tuhan nggak ada surga nggak ada neraka nggak ada pisap sementara Kristen tidak percaya Yesus tidak disungkan tidak ada yang disungkan Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang nggak ada di Indonesia ini penting kalau utara supaya clear jadi karena dibab ketuhanan dibab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu apa ateis kalau orang Yahudi Nasron itu dibenarkannya itu masalah jumlah masalah apa jumlah makanya berhubungan dengan Nasron itu yang disalahkan mereka tidak ahli taufid karena Tuhan jadi tiga tidak ahli taufid kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali disebut Al-Mu'ati orang yang mengosongkan fungsi Tuhan makanya nanti cara khidup itu beda-beda beda-beda ini disebut lakot kafar al-ladina kalu inna wawah salis inna wawah salasah lakot kafar al-ladina kalu inna wawah wal masih hubnu mariam jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda nanti punya akibat khidupnya juga beda-beda lalu kalau jeningan tanya lalu cara mengislamkan mereka bagaimana ya tentu itu hanya istri tapi ada tegiri pengirahan caranya betul-betul kafir megal caranya islam lebih naif lebih naif lebih lucu jadi orang yang lagi nyembah berhala jibulah itu pas sampai itikaf nyembah berhala itu ada lu itu nguyah ini nggak sih manis pengiranku terima kasih pengiranku terima kasih nabi dia tahu benar pengiranku pengiranku itu terima kasih jadi caranya islam itu naif maksudnya itu bergurus santai aku jadi ada yang sembah ini roti makanan baru dimana aku masuk islam lebih pengiranku sentau jadi pengiranku korot itu orang itu di orang ini dua pengiranku di sembah di puji-puji di kamar anak masuk islam orang anak masuk islam pengiranku dibuat yang cemberan seperti ini sampah yang sampah itu sampah yang mah dapur hat hat dibuat barang itu dibuat bapak yang di pengiranku kalau buat sampah di tanya ini baru tidak bisa tangi di pengiranku rat tangi di pengiranku sampah yang tenang itu anak ditapuk itu pengiranku dari Muhammad Allah yang yang di langit di di langit di langit ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan beda pertahingan dengan orang nasrani tentang klaim tentang apa Tuhan ini milik siapa cara orang liberal milik bersama akhirnya Tuhan milik bersama itu cor ilmu hakikat tapi asal dunia itu pasti ada klaim ada apa nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka sehingga mereka masuk surga tanpa sarap orang Islam mengakui itu Tuhan mereka tetap butuh amal soleh butuh khusnul khotimah macam-macam lalu nabi terbaik siapa orang Islam yakin nabi terbaik nabi Muhammad orang nasrani nabi isya sehingga ketika periode Madinah jatoh-jatohan itu berkata dari orang Yahudi musa nabi paling keren nabi kaya islam nabi paling keren jatoh-jatohan ini kita bijakin nabi bareng sahabatnya jatoh-jatohan kenapa jatoh-jatohan ini kanji nabi ini barani musa lu abdl di bangjin tapi apa jawabannya nabi latufad diluni alam musa berlebihan dengan musa musa sampai aku satu level jadi nabi berkata aku di musa itu tak puji sampai nasrani begitu kearifan rasulullah dan itu mengundang simpati karena nabi tidak kumuluhur langsung bilang benar kue musa anak buah kue 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 begitu juga dengan nabi mama relax saja ketika di Medina orang hari apa asyurah nabi ya relax saja beberapa sahabat disuruh tanya itu di depan umum tanyakan orang-orang yahudi itu kenapa puasa hari yang ke-10 asyurah ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan musa maka kita puasa nabi mama jawab relax kita pun berhak menghormati musa kemudian nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari asyurah ya sudah relax saja jadi perdebatan di Medina ini sudah perdebatan klaim perdebatan apa klaim jadi polemiknya lebih lebih spesifik tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog ada dialog ada percaturan agama beda dengan di Mekah mat kok sujud itu ngelati apa untuk apa murga serap paham pengiraan apa itu serap itu itu kuat kuliah Yulqafirun itu turun di yang di Medina itu yang istilah-istilah ahli kitab itu para ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa akhirnya tes-tesan tes-tesan itu jadi lucu orang itu pintar-pintar itu klaim ini rumah itu jadi jadi pintar semua itu saya tahu saya jadi dokter ahli tafsir akhirnya begini misalnya ketika Rasulullah Muhammad mengatakan saya ini punya kitab suci yang namanya Al-Qur'an jadi orang Yahudi serang yang manusia diomongi pengiraan langsung ini saja orang Yahudi ngomong itu hanya menuruti sentimen Muhammad itu tidak nanti tapi dia ketrucut tidak manusia diomongi Allah langsung akhirnya Quran Nabi pulman anzalal kitab ladi jabi Musa jadi polemiknya sudah lebih jelimet ma'anzal Allah ala basharim min syed kul man anzala kitab ladi jabi musa nur wa udal dina sit cal luna u kor di sad duna wat tuk kasi luna kasi raja omongi menabihkan ke nabi muhammad tapi akhirnya ketrucut siapa saja tidak mungkin di omongi langsung nabi 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 berarti didawi Allah akhirnya mereka terus kelek terus agama yang paling tua itu jadi agama aku agama aku Islam islam aku anud nabi ibrahim panji nabi benar dalam membahasakan awas aku paling tua islam dari nabi berserah diri kepada Allah dan aku anud nabi ibrahim nabi nabi maman bahsakan aku anud nabi ibrahim anud tabik milah ibrahim anud anud agama anjaran anjaran ibrahim yahudi wahudi nabi nabi jibril maharani sekampungan kok ibrahim yahudi yahudi ibrahim ibrahim jadi pada soekarno pengikut wan maharani kira-kira kira-kira soekarno jadi pada soekarno misalnya dia krap sisa itu mbak mun awir pengikut kira-kira kebal mbak suber pengikut kasi kefur karena jadi aneh misalnya mbak saya mbak norsam bapaknya bapak pengikut hasan anak anak akhirnya pengiran gojlo gojlo pengiran karena ini orang yahudi orang yahudi itu pengiran oleh gojlo keilminya kalian kalian ini pengagum ilmu pengagum argumentasi ilmiah cobalah kalau debat muhammad itu sedikit ilmiah saja karena kamu itu pengagum ilmiah pengagum argumentatif hujan terus Allah mulai ingentikan timah tukhaju nabi ibrahim yakub bin ishaq bin ibrud jadi agama yahudi dimulai dari yahudah bin yaakub bin ishaq bin ibrud anak jarene wong yahudi ibrahim pengikut yahudah jadi bodoh soekarno pengikut ban aneh 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 wah itu semua yahudi wisen wisen sepol pol sampai akhirnya seakan islam merko dianggap wah debat israel ilmiah artinya apa kalau sudah debat menyangkut klaim itu pasti tidak ilmiah jimbangun ini sobo jimbangun ya rakyat tapi nak cara klaim kan jadi kampanye nak cara tahu saya jimbangun sobo pengheran di mana-mana yang namanya klaim itu seru anggir klaim itu nah nabi ketika di medina itu polem sudah polem klaim makanya itu lebih jelimet aduh keren-keren an nabi aduh klaim-klaiman ibrahim pengikut siapa nabi Muhammad lebih fair nabi Muhammad orang menikl ibrahim pengikut kuna kan gak fair nabi tetap anid tabi milada ibrahim anifah aku pengikut ibrahim meskipun nabi sayidul amia al-mursalim tapi dalam struktural kan ditegdir akhirul am ya secara generasi akhir itu generasi akhir itu posisinya tabek apa tabek pengikut makanya sayidinah masalah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jadi ta'ala itu sifatnya Allah mana ini yang mau luhur yang lain sifatnya prosunah rasul assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Allah disifatnya saking kepingin persis sunnah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yang mana ta'ala mohiyuhur ma'iyuhur 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 orang kia ini roto-roto yang rahmuni ta'ala ini jelas enggak 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 tapi rasa Allah kalau ta'ala sifatnya yang kedua gak terima karena pidato modelanya rahwana sunnah rasul dibalin assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala akhirnya hadirin singalim-alim pangeran ya tenang santai wajah cara pangeran aku sifatnya ta'ala ya tetap ta'ala ya sifatnya ya tetap ta'ala ya ya pangeran tenang ngapain kan pangeran ramah berat disifat disifat ya tenang tenang enggak enggak paling sabar tapi diunak unak dengan orang jenang tenang enggak kenapa lah aduh enggak masalah aku laku ini Nabi Musa tahu di gejleg nabi Musa Nabi paling kritis senang kritis 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 ya Allah saya ini kasih doa supaya orang tidak bisa ngeritik saya pokoknya anak yang tak lakukan itu benar itu orang kecang keman yang kritis jawabnya apa itu lucu jawabnya apa itu itu sesuatu yang aku 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 pengeran itu dari orangnya badan hidungan dari ini itu aku pengeran disalah aku tenang aku keger tenang itu disalah sumpah makam itu biasa karena orang nyalah kemungkinan populer terkenal terus disalah berarti hasil aku tahu ada kemungkinan yang salah disalah biasa panjang atau benar disalah berarti salah nonggobrol mana nonggobrol kamu pikir jadi kemungkinan tidak ada yang lain aku nyalah itu profesinya digaji untuk nyalah supaya mati nabi boleh riski asing biasa kan saya nyalah profesi nyalah profesi kalau tidak profesi ini tidak berapa undang hanya satu tidak bisa minimal itu dakwah apa profesi profesi berkode itu tidak rugi sampai tiket itu itu profesi apa dakwah profesi kalau mau balik wajib zakat kalau itu itu wajib zakat kalau biasa ngomongin ada mau balik yang soleh tanya kekos dengan buyon apa tenang ya tenang ini bisa sekolah zakat tangan -angan profesi ini tegur ini karena kalau diudang di luar jawa tanya berapa berapa titik 6 6 ya misalnya 5 juta anak 30 tapi barang 6 masjid kan rugi yang tapi tidak tidak mikhlas pikiran rugi itu tidak tidak mikhlas tidak menjahat saja tidak tersebut tidak berapa tidak saya berapa ditirian tidak kekos jahat ruk saya saya tidak menjahat profesi tidak itu jahat tidak tidak yang menjahat profesi itu yang menjahat Nabi Iyat, apa? Sebenarnya, di akhir zaman, kasihurun khutobahu kolilun fukoha. Setelah tadi cerok-cerok. Sementengnya datupat. Ya sudah ngerti ya. Jadi polemik yang di ayat-ayat Makiah itu nuansanya beda sama sekali dengan polemik di ayat apa? Madaniyah. Kalau di Madaniyah, wajib boleh lihat kayak wakolulayat fulal jannata ilamankah nahudan. Polemiknya. Tapi tetap percaya ada surga dan neraka. Sementara di Mekah, pikirannya jika idha mitna wabunna turobau wakituman. Masa kita sudah jadi debu, jadi gini, bangkit lagi. Gak mungkin Muhammad. Nah, ayat seperti ini gak bisa kamu katakan. Orang kafir itu orang yang meyakini tidak adanya hari kebangkitan. Kafir yang apa? Paham ya? Karena kafir Nasrani percaya. Kafir Yahudi percaya. Makanya kalau kafir itu kafir yang emang mana? Gak jelas ya? Ya kalau periode magia, ya kafirnya jenisnya yang idha mitna wabunna turobau wakituman. Kalau kafir jenis madaniyah yang jenis layyat khulal jannata illa manganahudan awunasuh. Nabi itu menghadapi dua jenis kafir ini. Kafir non-ahli kitab dan kafir ahli kitab. belum menghadapi lagi wang munafek yang agak kesana agak kemari. Belum menghadapi orang soleh yang ngora siap roh dunia itu pincah. Itu wang khawarid. Soleh rakaru-karuan tapi kebendunya ideal akhirnya jadi ekstrim. Ekstrim. Jadi Nabi menghadapi empat musuh. Kafir ala mukah. Kafir non-ahli kitab. Ambe kafir ahli kitab. Ambe wang munafek. Ambe wang khusuk ke bablasa. Ambe wang munafek di santri khusuk. Bapak itu paling raseneng di santri khusuk. Bapak itu raseneng. Bapak itu raseneng. Bapak itu rasenengnya tidak ada khusuan, tidak ada jalan. Tidak khusuk, tidak ada pintu. Karena ya tadi. Misalnya kia ini wiridan santri ini Melayu juga menggantikan kia ini. Ya kalau kia ini wiridan separuh Melayu ya kebencian rawajib ditinggal ya rapopong. Tarifi rawajib tidak ditinggal rapopong. Maksudnya bodoh-bodoh alim-alim sekarang aku pulau dimana ada sarang ya. Bapak itu wiridan separuh Grupter. Ya karena di kia ini rawaknya kia ini yang wajan rawajib. Tapi yang orang kusuk. Tidak bisa. Kudu wiridan ke babi. Tidak meragani kia ini. Tapi aku bisa apa kalau majib sama barang yang orang wajib. Di zaman nabi santri. Tapi saya tidak ceritakan nabi nanti ngaji yang teras majid yang teras majid itu ada sahabat yang padel diliwati. Sampai muda-muda bilang orang sialis kalau nabi ngaji orang melok. Jadi nabi jabi santri. Dia ini mergawai kalau anak-anak anak-anak bucewi ajaranku. Tidak apa-apa yang terusnya. Makanya saya itu tidak pernah. Saya lirukin rangaji mustafat yang tidak pernah dikenal rangaji. Apa saya kira senang aku rangaji? Binalillah tidak pernah musibah. Wah ngaji yang diperhitungan misalnya hiburan paham ya. Sang rangaji yang diperhitungan misalnya yang diperhitungan ya sudah. Sang eleh masih ya. Demenan itu eleh. Ya sudah biasa saja. mari rusak orang raya ikhlas ruwak. Orang raya ikhlas ruwak. Akhirnya tidak ada hukum diperhatikan. Apa tidak ada apa? Hukum diperhatikan. Ulama ini saya sudah berhenti. Ada ulama diperhatikan orang di mana dikatakan. Dia ada dua aku. Tapi baru saya nanya ada dua. Apa iman beda nabi orang misalnya saya saya tidak diperhatikan yang diperhatikan. Tidak ada dua. Mereka saya mengikapi 6-3 yang aku tahu apa terus yang misalnya. Apa yang berharap iman beda nabi mesti kita dipisah yang memang kita inginkan jadi wali mustah calok bu mesti jadi wali ke bantul ngenyak itu kan kalau ngomong ngenyak itu ganjaran yang ngenyak di 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 ke LA di 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 presiden itu tidak ikhlas wali dengan Indonesia tidak ikhlas wali dengan di kritik Indonesia tidak 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 saya kritik kira benar kadang benar benar yang repot tapi kira benar makanya benar kira kira ya makanya ini kajian ini penting sekali supaya nanti nyifati orang kafir itu proporsional kafir yang kalau kafir tema samawi itu kadang-kadang kita sama seperti menghormati Nabi Musa dengan puasa Asyuro Nabi Muhammad ya ikror akhirnya puasa apa puasa apa ya tidak masalah makanya terus yang menghadapi ahli kitab itu yang mati yang mati 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 karena tidak benar benar kadang salah tapi kafir kafir megah mesti salah karena mereka punya tradisi beragama akhirnya caranya masuk islam ya bedong mesti masuk islam kafir megah itu roto-roto naif ya mau pas itu pengirahan itu luas pengirahan gak keren masih pengirahan dibuat anak ini sampah barang gak tangi tangi pengirahan kok ngono-ngono waj gak ada reaksi ini caranya nah nyahudi masyarakat caranya islam itu aduk pola koran dibanding notora ternyata unggul koran koran membicarakan alam gaib sesuai fakta akhir ini contoh yang paling mudah nabi muhammad itu umur 7 tahun gila 12 tahun ketemu rahib bukhair itu ngerti dengan meripati dibuka ada alamat nubuah katifihil eisar dibuka ada alamat cuma dia kecewa karena anak ini anaknya abu tolib makanya dia tanya ke abu tolib ini ini siapa abu tolib pasti mengguni anak saya karena pikiran abu tolib bahasa anak itu memasukkan anak dia kecewanya kayak apa barang kecewa abu tolib tanya kenapa setelah saya jawab anak saya kok kecewa jawab semua alamat nabi ada pada anak ini kecuali satu di bapak kuih lu masalah halamat nabi kecuali status dia yatim anak murah itu itu tadi nabi kalau tidak yatim berarti orang yatim bapaknya mati zaman yang kandung anak itu diambungi kayak apa detailnya orang nasrani bukhairah itu nasrani dia punya tema-tema sama beda dengan kafir mekkah orang yang ngabar nabi nabi apa pengirahan rupiah apa 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 pertanyaannya nah yang periode itu periode makyi makanya terus nah karena itu penting sekali semua tafsir setiap awal surat dikait judul makyi atau madani jadi itu satu disiplin yang luar makyi hatun bongso mekkah madani hatun dari muridnya singalim serombah maksud madani hatun artinya bongso mekkah kan gak mungkin makanya juga geman di murid halim mari resok bodoh ini makanya kalau belah balik cerita tentang zakar rialan sori itu diharani sehul islam halim halim ulama jenis zakar rialan halim terlambat maksud bisa biasa halim halim terlambat sebut pulau rian kalian ngalim halim halim sampai di murid maring halim jelas tantangan akhirnya kan mikir caranya rangen orang rap halim kadang rangen 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 orang bereng kel itu mustabah misalkan terus caranya rangen orang orang mikir itu kan murid itu ada jenis rogen kalau mikir murid yang ayem ada jenis mustabah menang kalah bereng ke ada jenis pokok yang ada wikus bah ini mukalit buddha orang yang ngaji butuh hiburan orang ngaji seneng tapi tidak mikir ilmun itu tidak mikir penting seneng orang yang ngaji kurang ajar banding banding kiai malah kurang ajar meneng di partai politik program kiai 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 di dianggap debat pres akhirnya kiai kan mikir porsi ini porsi ini susah aku mikir kak khawatir ikhlas terserah paham karb murah tapi di murid itu marik cinta nah zakaria al-ansori di guru alim al-lamah jadi ibn khajar ala sekolah ini senyara ibu khori itu gurunya zakaria ibn khajar anak anak iwatu khajar mana anak iwatu si si murid bareng alim di murid jenri khajar al-hitam alim itu masih berbeda ini akhirnya cerita memang kita berkata di kata shaykh islam yang di shaykh islam resep masyur saya apalah kalimat itu di kata di aku di ke lalu maksud seperti aku ngaji yang pedih dengan guru alim sampai mulai, sudah berbeda, kemuridku itu akhirnya aku mencet aku jadi dukik itu yang harus menakjari, jadi kalau misalnya ngaji bahamun, kan sudah berbeda, akhirnya tidak usah karena ada yang mau, sampai bisa sampai mulai, sudah berbeda, perkara ini saya salah itu, tapi karena aku contoh terus ini bodohnya gampang tapi aku tidak tahu bodohnya, tapi dari semua ngaji, aku paling salah saya hilingi-hilingi, saya hilingi-hilingi, besarat besarat jadi menunggu besarat jadi menunggu ya ada weza karyalan, sorry, aku koralim bergode guru alim, dulu itu kan yang namanya guru sama murid, yang bacakan muridnya sekarang sudah mengalami kemunturan yang baca dunia, dulu itu enggak, jadi dulu itu semua kayak ngaji koran, sekarang kan hanya tinggal bodoh koran yang gitu, bodoh koran kan kalau yang baca memang muridnya, kalau setor yang baca muridnya, kalau bodoh kitab, tapi saya masih menangi gitu saya enggak sombong dulu sering baca di depan guru-guru saya, sekarang di Sarang masih banyak gitu saya dulu ngaji Mahali sama Mbah Mun, sekarang cucunya beliau ngaji sama saya, ya beliau yang baca bukan saya, ya karena memang kalau dikeluarga Kiai masih ada murid yang baca sehingga beberapa bus besar itu masih banyak ngaji saya masuk cucunya Syekona Holil itu ada yang ngaji saya karena saya masih pakai tradisi maka Wani tak mau lagi bulan depan tapi syaratnya bisa dikeluarga maka Wani tak mau lagi bulan guntinan sitok-sitok maka bisa dikeluarga jenggawatan terus dikeluarga kalau orang setuju, mau nggak dijajal seru ya seru ya dulu itu makanya dulu kayak Imam Malik itu tahu kalau muridnya pinter, karena yang membaca Imam Syafi korok tul muwato ala Malik saya membaca muwato di depan Imam Malik dia muci saya, itu pinter sekali makanya setelah Imam Syafi'i baca Hatam bacanya benar, mahfumnya benar jadi Imam Malik al-anak kot'a nalaka'an tufti kamu sudah saatnya berfat dulu saya ngaji di sarang satu kelas saya yang nyucup saya itu banyak amper separuh, karena ketika di kelas yang membaca saya, sehingga sebagian dari mereka yang anggap saya itu gurunya berada satu kelas ya orang segera ngantil kadang takut gue semua mau bodohnya orang itu padahal saya baca itu di depan guru saya ditanya ala lukman itu di sarang biasa misalnya ya beliau ya duduk disitu yang baca muridnya nanti kalau bacanya sering salah terus di di PHK nggak sering kalau yang sering benar disuruh baca terus ya sudah itu, ya itu saja ngajarnya makanya kalau yang tepaan pinter ya terus dianggap setengah guru nggak setengah dewa, setengah guru lah itu Zakaria Alansori itu dia kalau ngaji di depan Ibn Khacar ala sekolah ini dia yang baca kan saya tahu sih barengkan nenek dati kiai yang ngaji Ibn Khacar ala hitami Ibn Khacar yang baca itu lebih fasih timbang dia akhirnya ini sih, macanya kok lebih benar akhirnya saya tahu tuh wah sembrono murid ini macanya lebih keren mulai ini mulai ini aku jenang kok pinter aku digebek waktu itu maksudnya ke atas yang mikir ke bawah jadi dia ngerti mulai, moco di sini ngajarabahmu ngekuyo 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 rapati pinter seorang terkiru di dalam merdut lusane gue Hamzah lam muridnya ada yang bincang mbak, tinggal ilo nah, iya wthe Allah karena gue alu cumbu gurunya nggak mau tolak aja dulu muridnya ada yang mau tolak kalau banyak, kita mau wala luar bahita di dalam walang buah, berarti orang ini mati nak ngajit yang alem lawang udah kira walang kita mulai walaang ceng itu beberapa contoh guru sembrono sembrono ternyata muridnya itu lebih lebih aneh akhirnya semenjak itu guru ini sinau terus mereka kuatir terjadi walang dari dulu mbak Zibar kalau muji bahasa hal makhut mbak Zibar wali-wali kiai sarang banyak bangun dimurid rono salim merupanya kisah hal yang dati raya sama mbak Zibar wali-wali misanan-misanan mbak Zibar wali mbak Zibar wali-wali disitu salim akhirnya gurunya sinau berkodimurid jadi beja-bejanya guru yang pulangin tangi turu yang mulang santai rosa buat aku kalau kena obos tapi buatin gue tetap sinau ngerganin beneran ngalahin sinawalang wal jarodilan walang apa wal jarodilan walang wal jarodilan walang mbak kalau gak ada maknanya itu walang 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 kacau tapi banyak loh peristiwa gitu mbak Zibar wali-wali mbak Zibar wali-wali dikne dikne dikondok akhirnya tetap ngiai yang mbak Zibar wali-wali kadang gus yang misalim gus-gus yang halim itu tumort beneran ngapa ngeri ini bener mikir belum gitu misalnya itu sepondok yang wali-wali yang mikir ini sampai seperti itu tradisi keilmuan pulau menangi priode itu sekarang ya beberapa personal masih ya masih masih saya kitab mahali itu empat jus empat jus itu setelah patullah ada kitab namanya mahali itu empat jus dulu saya ngaji sama ya karena beliau sekarang gak ngajar kita besar ya judulnya ngaji saya dan ya beliau yang baca dan karena saya dulu yang baca jadi memang gentenan seperti itu sehingga benar tidaknya kenangan kita ini kan ibarat kayak inggris conversation itu kan muridnya yang disuruh praktekkan jadi yang ngajarin tufal tahu nah saya mau gurunya kan gak roh iya leo anakku yang menganggap itu metode terbaik pulang arah dimulai kok saya kena PHK 99 tapi aku rapi gambar uang 10 aku rapi tapi dulu memang gitu tapi metode itu tidak tunggal dulu Nabi ya sering yang baca tapi Nabi juga beberapa kali minta sohabat yang baca jadi saya seperti ini juga ada contohnya jadi Nabi ya sering yang baca tapi beberapa kali sohabat yang disuruh baca ini mau sampai wal jaruh jilang lawan lawan kalau di makna ini wanya makna pegen kulos yang jana ngalami kalau kulos sekelas paman mongkotisapani pengsaroko nyolong sepaman albedota yang andu gurunya wk apa yang andu cipu 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 ini kondok megan ali penon dal wawu kak andu apa ndok wal artilan bom mongkotisapani goni bak wawu meh mongkotisapani langit wal ardilan gawe bom bangunnya amrosi serepot mana pegen seru wepet sese sese wala ini penalip aku kata siner zakaryana bu anso ini guru ini ibn hajar ala sekolah ini murid ini ibn hajar ini ini kenangan aku apa ngaji ya si tahu mongkotisapani 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 tahu salah guru ini mikir aku yang mongkotisapani murid aku enggak tahu salah ini aku enggak tahu ngalami mongkotisapani moga-moga kapan-kapan ngalami rap tapi kita orang kita sanggap baik tapi kalau aku nonton mungkin karena adab sampai seperti ini kan ahli kitab kan gak mungkin dikandani bahas yang menentang bahas itu kan kafir putih megah nak wong nasrani yakin bahas itu hak malah langsung jadi kayak kontek kontek gini itu kafir mana yang gak percaya apa bahas itu kafir megah tinggal bareng nipu kum sahab mongkotisapani tinggal penguripan dunya indrag baga kapan makron makron bahas kukh sifat dalam sifat Allah yang diberi kesempatan ke kita harusnya kita tetap dobat meskipun diberikan seperti yang kita tetap. musuh besar itu Yesan. dan juga tidak ada dikabung, dan teranggap musuh juga ada dikabung. Karena ini bukan dikabung, tetapi dengan Yesan. setan waktu ruti wang aneh gitu Adilahi oleh ngelawan setan caranya gitu Adilahi kelawan Tuhan tinggal gue gelem sujud gelem sholat itu otomatis memposisikan setan sebagainmu musuh merga setan melarang sholat melarang suh sujud wala tuti ulanojo nurut sirohu yang setan innamaya Tuhan miskin ajak-ajak sopoh setan visbahu yang balani setan atbahu tersebrah-brah pengukuda setan vilku fring dalam kehafiran yakunu supaya ada sopoh atbahu ikumin ashabis air sangking wong wong sing pengurin rokok air naritiksin rokok asadidak dikang banget panasin ini setan itu ya penakut ngelabung rokok diwek raseneng deh boleh nopo golek 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 golek pokoknya ngereka sujud berarti gak golek ngajak jalanan juga golek paham isu setan itu raseneng setan buatan hebat biasa mau nopo di setan buatan hebat andekan setan itu hebat berarti berarti tinggal kanji nabi wong kafir-kafir nyatanya wong sholat ditambah wong ngaji tambah berarti kan yura sukses buatan apa? sukses tapi wong maksiat juga oke leo sukses tapi yura sukses-sukses banget wong setan nonton maksiat terus tiangin bernama istighfar nangis ya Allah pulau nuku getun bernama maksiat kora istighfar wong bola balik cerita setan itu gak ada makhluk takut sama Allah kayak takutnya setan karena setan tahu betul kekuatan Allah karena dia tahu betul surga itu apa neraka itu apa makanya setiap dikne godo setan kemudian godo manusia kemudian manusia itu mau setelah yang digodoh itu mau kafir mau salah dari setan aku terus ngaji aku selalu melo melo ini aku pengiran ya putih jadi setan itu putih terus mengendeknya kekuatan pengiran akhirnya Allah itu sesuai sakit sesuai sakit terus masyur setan merduin Nabi Musa dengan kitab-kitab ya kalimah Allah Musa aku lapor pengiran aku pengen tobat aku pun nyesam masyur akhirnya Nabi Musa saatnya ya saat orang pengiran dia terap pengiran kesti kaulahannya dengan setan itu kepingin tobat tapi apa ya enak iya nggak apa-apa tobat mau disediaknya salah aku mau sujud biar Nabi Adam saya sujud setan itu sujud dan Adam tapi Adam masih mati saya marahin setan berita gembira aku oleh tobat sarat aku sujud yang kuburannya Nabi Adam mau ngamuknya aas juduhumaitan wakotlah as juduhu kajian zaman urib ya aku raglum ales mati oh dasar setan nah jadi awas kayak di sempatan gak mau pot obat saratnya sujud nabi Adam perintikan dan yang zaman urib ya aku raglum ngomong sekewas ditambah ragli akhirnya rasdod dengan disaiki rana perkembangan jajan zajan zedan tasurod ini memang ngaji kita tandaan ini niya aku nusupana sopas ad-adbak uto khisbrun ikumin asap bisa air karena tidak ada kasus dosa yang disebut berarti kafir apa saja itu cuma cara kafirnya beda-beda ada kafir meka, ada kafir ahli kita makanya ada Quran disebut tapi sama-sama sesat tentu cuma daya sesatnya beda-beda Allah dina tewa ngake kafir oka kafir oka lah dina ikulah umum tetap gede lah dina ada pun di sikosa dihidun kan walah dina tewa ngake amanu oka iman oka lah dina wa amin ulan ngakoni oka lah dina sholih hati ingkura pura ngamal sholih ikulah umum tetap gede lah dina mafirat nanti pengepuran wajirun dan ganjaran kaburun kan gede hal gauta iki kubayanu ma ikun jelas no perkorolimu wafiki syaiton kedi wong sing nyotoki syaitan wa malan jelas no perkorolimu khalifi kedi wong sing melanggar syaitan maksudnya Allah dina kafiru lakum adabun syadid berarti muafikus syaitan wa Allah dina amanu wa amin ulat berarti mukhalifus syaitan wana jalanan tumurun si abijahal ini dalam abijahal wakiri laniyani abijahala opo dawoh afaman zuhina lahu suhu amali faro'ahu hasan afamanonoto tewong zuhina kang gen paes paesna lahu kedimanapa suhu amalihi elek amalih man ditamwihi klan polesan apa orang yang amal guruknya itu kelihatan baik karena sangking pinternya tebar pesona pinternya tamwe tamwe itu mutar balik nofak fakta ya nak kalau jeleng dawe gurukulun leo wong kena aid singkrono sek bebas bukan karena aid yang korban korban ketularan misalnya suntik alaut yang gak ikut sek ada orang kena sipilis atau aid yang kena sek bebas itu terus konok dokter tertantang gulik noobat mungkin dia baik secara disiplin akademik medis tapi kan cara pengiran kan aneh wong pengiran niatnya ngukum ben jadi peringatan malah dicarikan apa solusinya atau obat itu kan aneh kodok-kodok mikir gulik ubat atau gulik ubat sing waras kaya kangkang ini sing haji jalanan gulik noobat ubat penyembuh lara ini kan aneh nah zaman akhir itu sering begitu misalnya pengentasan kemiskinan pikiran pertama itu sama kemiskinan sing yun sewa sing karena tindak kriminan boleh jilik dilatih nyobat dilatih uribneng bantaran kali yang bukan karena terpaksa kecuali karena terpaksa kita ibe terus suripe itu kan ganggu wong liok terus nganggep wong suga berjuwis nganggep dia itu ketua preman untuk setoran mulai jilik di didik dulu pki itu di didik kiai ketua preman preman itu anak buah nyobat setok kiai anak buah salam template setok dulu pki itu nah kemudian orang-orang gini dihukum rizkini aneh terus gue boleh solusinya penolong orang miskin kota itu aneh jadi ngatas nama pembela kaum marginal tapi kaum marginal kadang-kadang orang yang sedang dihukum Allah itu yang paling repot kita jangan ngalami afaman zina lahu suamalihi faro ahun Allah asan itu paling aneh tentunya karena kita juga punya kaedah kalau membiarkan barang batil disalahkan Allah karena tidak dihukum kalau berkawan nanti dikira melegimi paling susah karena kita tidak dihukum karena kita tidak dihukum bapak bapak itu beberapa kali bina orang yang alumni jadi tobat karena binanya bapak tapi yang anjani ya salah dianggap melegimi seni antara tetap ngelola dan seni tidak dianggap melegimi itu farpunnya itu sedikit sekali tipis saya berkali-kali bilang sama GK yang liberal juga bilang sama GK yang ekstrimis saya ini kan anaknya Kiyai cucu Kiyai itu kentikan laporan orang Kiyai yang ngomong-ngomong itu Kiyai apa? itu punah pacaran di Barno Kiyai orang kodak anda ini punah ya punah kadang pacaran kadang tidak jimbapan kadang macam-macam sosmed selagi yang tidak tanyakan kisah itu yang dikandani tambah tapi masalahnya ketika saya pacarkan Pak Dini Pak Dini menengah karena Dini di teori yang dikandani tambah Pak Dini yang kurang tidak dikandani jadi pacaran yang dikandani saya saya paham saya paham dia saya mengalur itu saya tapi akibatnya nantijanya sama yang ekstrim yang saya berdiri karena terputus sama sekali seorang lagi yang ekstrim akhirnya kan tidak sempat didik karena terputus sama sekali yang tetap akrab juga didik bahkan dianggap legimi itu paling bahaya ini zaman akhirnya seperti itu kalau kamu dekat sama lontek copet dalam proses tarbiyah kalau tepaan dia anggap kamu tarbiyah tidak apa-apa nah tepaan dianggap melegimi makanya dulu kasusnya artis terkenal yang ganti kelamin itu kita termasuk saya konflik sama kiyah sampai Indonesia pecah ya tentu dalam kontek itu ada kiyah yang cara berpikir tetap dekat namun itu proses mengandani ganti kelamin itu haram tapi dekatnya kiyah ini dianggap melegimi nyatanya kiyah ini tidak apa-apa saya sering ketemu juga tidak menegur berarti ganti kelamin ada kiyah yang terlalu ekstrim akhirnya sempat di dimana-mana yang namanya berlebihan pasti buruk yang satu berlebihan akrab sampai kayak melegimi yang satu berlebihan ekstrim sampai tidak tidak tapi natizahnya sama tidak itu namanya ekstrim kanan sama ekstrim kiri itu tidak boleh kita hidup ya memang ngangel ngelola ngelola orang itu makanya saya itu nyayu setengah anda kan saya itu nampak seorang saya ngaji orang seorang 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 merasa seorang ngatur kiyah atau melepuk melepuk tukang cerita atau yang melarat lapor melarat seperti yang melarat di berdua atau orang cerita tidak kabul kajat lagi malah orang sekurang ngajar lalu lalu suga tibang kiyah ini dunggu suga lalu para kiyah sudah bisa jadi pejabat tetapi seorang yang jadi bupati kiyah ini mereka kepengen repot dari kiyah 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 maksudnya mengajar maksudnya ngaji ngaji wakir tidak tidak bisa mikir kiyah tapi biasa biasa ngaji tidak tidak karena tadi keruat jadi dari awal manusia keruat sehingga tidak ada nabi kecuali hilaf makanya sirinya nabi itu jarang yang satu periode nabi satu periode itu hanya tiga itu pun tidak imbang Lot dan Ibrahim tapi tidak imbang karena pengetahuan Ibrahim jauh di atas Lot itu pernah apa itu pun jadi nabinya di area yang berbeda Ibrahim di area Palestina Lot di kawasan Sodom pernah ketemu satu dua kali kedua adalah Musa dan Harun tapi tidak level karena Nabi Musa Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi Musa jadi Allah tidak rencana Allah tidak makanya mengangkat Nabi Harun jadi Nabi cuma Nabi Musa kan pelat ya Nabi Musa kan cili 6 kali 6 kali ketemu Firaun diculak diculak tarik janggote 6 kali 6 kali sesuai Firaun curiga dasar bayi Bani sehingga cerita dia memutuskan mau dihukum akhirnya baru sampai dihukum dari Asia istrinya Firaun cacile itu niat betoran niat janggote janggote tapi parah janggote diculak diculak curiga ibu jenifera suayang banget Nabi Musa saya dites dikak apel ambe waw saya jari Nabi Musa sampai melayu apel berkoy mela apel si ambe jibril diarah nungyak 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 cacile rarok bedani jenggot ambe mulan akhirnya terus berarti napa jeput jenggot temui raja raku waw di asli api dengkel itu al-sak al-sak pelan tapi Allah menghendaki Musa yang jadi Nabi karena direncanakan mulai awal sampai mulai kelahiran Nabi Musa karena merasa tidak sempurna minta apa haruna akhi ustudbi azri wa ashirgu fi amri wa ashirgu libatkan Harun menjadi da'i sebagai pener jemaah wa akhi harun huwa afsahu minnilisanang fa'arsil huma'iyah rit'ayu saddikuni tadi wa akhi harunu huwa afsahu minni disana jadi mulai dulu itu ada jubir Nabi Harun itu kalau ngomong lebih fase makanya itu harus jendekan utus nanti sebagai jubir jadi aku butuh jubir jadi mau tak wajah tak bisik terus gue semula jubir jubirnya rapodo repot sehingga sehingga nabi harun bener satu periode tapi enggak level sama nabi siapa nah yang periode dan level itu hanya dua yahya dan isa itu ya periode alime podo pintre podo nasape podo karena isa itu bin mariam itu orang spesial lahirnya aja spesial isa apa yahya yahya juga spesial yahya bin zakaria dia nabi juga anaknya sama-sama mulai kecil alim nabi yahya jelas mulai kecil juga sudah alim nabi isa mulai kecil tapi apa yang terjadi ini kelihatan kalau nabi yahya itu hebir hebir ceria juga nabi isa mali arah keaminan kean anak tak manumin makri kalau kita ngay kita rilek kita bakal disiksa Allah jawabannya nabi yahya mali arah kehabisan kean anak tak nabi rohmati lelaki merengkut kalau orang rohmati pengirannya sehingga ini jadi manhat besar syait abdu al-haddad itu kalau ada orang swan ditanya gurumu sobo bukhin mbah nah pas mulang tahu nabi boten hati leh ini dianggap orang sombong orang mulang orang tahu nah abdul khasan asyadili kira-kira gini karena saya ngaji soko ngaji mustafa tahu saya bilang saya hati nama istri leren orang raya jembari rohmati abu 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 abdul hasan asyadili saya milah di guru sing asyadili jadi ya itu itu kan cerminan madabnya isa dan yahya karena selevel itu kan mirip tadi piye piye dadani wong nakal kudung anjani saya ingin sing darani nahi mongkar kan menghentikan barang mongkar mau gak mau harus berproses berproses kudungan anjani anjani ini mulai titik rawan karena rawan disalah artikan melegimi tapi gitu juga jauhi orang doling jauhi orang doling jadi target islam membenahi kesalah dengan menjauhi berarti tidak memben ini kan satu ya sudah ya sudah terus paham paham ya dong terus bikin takaran masih 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 jadi ya itu jadi kita ponaan kita 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 ponaan gonjean melarang waduk mak sepeda montar ngupi luna anak malah lalu gampang karena kamu pakai metode kamu penuh ini ponaan ini di bapak yang nampok kerengi bapak eratrimo bapak di bapak di bapak di bapak di bapak peduli itu ponaan itu ponaan ponaan kita di kekuasaan penuh ponaan ponaan Bapaknya kadang tersinggung Bapaknya kadang tersinggung Tersinggung? Bapaknya ada di luar Tapi misalnya bapaknya Bapaknya kecangeman Aduh, repot Bapaknya misalkan santri Tersinggung Sebenarnya santri yang anak Ikiyayu Ikiyayu yang berada di metode Perkaraannya bapaknya di metode tandingan Nah anak-anak Ikiyayu kan tidak ada Tapi anak-anak Ikiyayu Tersinggungkan metode Bapaknya Bapaknya ada di kenangan Bapaknya ada di murid Anaknya orang alim Allah Bapaknya tahu Bapaknya anak-anak Ikiyayu Bapaknya ikiyayu Tapi cuma mereka berikir Merepot Maksudnya metode ini kan tidak Tidak Akhirnya kompromi abaknya tahu diri Metode saya Tidak tangguhkan 100% Tidak ada di kenangan Akhirnya ya Karena mesti begitu Kan tidak mungkin misalkan aku Ya anak Ikiyayu Metode Bapaknya seperti apa Bapaknya menyerah Tidak ada di kenangan Ya itu kan repot Nabi Yahya dan Isa itu sering berdebat Masalah manhat Masyur Saya punya kitab namanya Itu mensifati para Nabi dulu Itu Masyur Kalau Nabi Yahya datang ke satu kampung itu tanya Orang paling soleh di rumah ini siapa Di kawasan sini orang paling soleh di siapa Si A Dia akan nginep di situ Ditanya Kenapa Kenapa Kalau Nabi Isa enggak Orang kamu di sini paling nakal siapa Saya akan nginep di situ Kenapa kamu begitu Ya Isa Anak Nabi Yul Biman silatit tobek Budawil Marta Aku Nabi Nabi aku dokter Mobati orang orang Masuk akal kan Masuk akal Jadi Nabi Lurul aku Gerempu dengali ini Ya orang gerempu Biasa waj Biasa waj Ya oke Jamannya oke Sik sitok Lain aku yang ada Nabi Isa Ya kira Nabi Isa Ada jaminan Allah Rakatut Lah kue Kue kancangan orang nakal Kira 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 Tapi misalnya Kianud Nabi Yahya 100% Juga salah Lalu siapa yang peduli dengan mereka Mereka juga butuh bina Bina Makanya kita Bina Isa Bina Nabi Dawa Al-Ulamak Warosatul Ambiya Kabeh ulama itu sepakat Kenapa Nabi tidak Dawa Al-Ulamak Warosati Ulama itu warisku Karena Nabi hanya figur yang bungkan Makanya Nabi Dawa Al-Ulamak Warosatul Ambiya Ulama aku kabeh Udah dipewaris Para Nabi-Nabi Ada yang gayanya kayak Yahya Ada yang gayanya kayak Nabi Nub Yaitu Sayyidina Umar Ada yang gayanya kayak Nabi Ibrahim Yaitu Abu Kakar Saya itu pernah punya cerita Dari seorang ulama Dan ini nyata Nabi Sehingga Rabi Nabi Isa Sampai Nabi Yahya Itu buatan Rabi Alim alamah ditedir ke Rabi Dan ini adalah Yahya bin Syarof An-Nawawi Ini adalah Yahya bin Syarof An-Nawawi Itu terkirir ya Rabi Imam Nawawi Rabi itu Ya Alim alamah Dan ini adalah Yahya Dan ini adalah Terkirir ke Rabi Meskipun tidak ada yang orang kita berneka Bahwa sunnatun ini Tapi tidak ada Rabi Ya karena memang didesain Allah Untuk mewarisi Nabi siapa? Ya Ya Sebenarnya Nabi 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 Itu Itu Makanya ketika Ashra Badrin Ketika tawanan perang Badar Dari Abu Bakar kan Ya Rasulullah itu keluarga Engkau Meskipun sekarang Merangi Engkau itu keluarga Engkau Maafkan saja Itu keluarga Kata Umar Orang-orang itu kan Ya Rasulullah yang dulu Nusir kamu ingin membunuh kamu Sekarang ketangkep Ya bunuh kok repot Rasulullah itu dengan bijak ngertikan Masa lu kaya Abba bagirin Masa lu ibrahim Iskola Faman tabi'ani Fa'innahu minni Waman asa'ani Fa'innaka wafurur Ibrahim Abu Bakar Abu Bakar Ku'niru siapa? Ibrahim Dawa Faman tabi'ani Fa'innahu minni Waman asa'ani Fa'innaka wafurur Murid yang ngapai Taki hadiah Taki hadiah Taki hadiah Taki hadiah Taki hadiah Taki hadiah Ibrahim Umar itu mirip na'bin Hidup Kappir Taki hadiah Taki hadiah Taki hadiah Tidak, karena umatnya benar-benar warasadul Amin Ini semacam-macam Islam, Yesus yang menghormati Sementara itu Cara tanya satu apa Jangan karena nafsu Belakang di Nabi Mewarisi semua Nabi Makanya kita mengikuti Nabi Muhammad itu Karena diri beliau ada semua Tegas perang Kalau Nabi Nabi tahu Perang badan Tukangnya pura, ya tahu Karena Nabi itu pemaaf Tegas di Bujo, ya tahu Ramah, ya tahu Guyan, ya tahu Ini niru kan raso Misalnya tukaran, ya tukaran terus Kalau ini ramah, ya keterusan Nanti lalibu Ya, di Indonesia Ramah di Bujo ini ada harmonis Tak jamin, saya kelelera Gori pedintek, saya berhormat Bujo ini harmonis Kalau tidur, pelesir, traveling Yang traveling di Bujo ini di Singapura Tidak ada 10 juta Bawa 2 juta di sentak Itu mau, 2 juta Padahal traveling di Singapura Tidak ada 10 juta Ngumrohnya yang pedang Tidak ada 10 juta Bawa 1 juta Mencari Subhanallah Angger yang sayangi saya Lari Bujo ini Jadi APM ini di APM pas-pasan Maksudnya AP makan AP Kok jeruk makan jeruk Apakah APM itu ada korban AP Indonesia Angger akrab konco Beljau ini kalung Dibu Konggoy-konggoy Angger Tangkut istri Jatai konco Ibu Hilang Angger sedenggan Jadi Cina Apa-apa Daitung Bawa Indonesia Seperti Gaya soleus Ada korban Apa yang kita lakukan Jadi harus Untuk mau naik pengeran Jadi semuanya terukur Jadi kita itu akrab Kita itu sama guru Kita itu akrab Sama ibu Ibu kita itu akrab Sama ibu saya Sama ibu Sama ibu Akrab Sama ibu Jadi kita itu Ragnacid Untuk mau naik pengeran Pulau bodoh Ya isau Pulau sering Dibukur Liruhin Menengah Mulang Ya isau Saya ulang lagi Jadi kalau masalah sosial Itu gak akan Ada konsep Singbaku Contoh paling gampang Itu Yahya Dan siapa Itu dua nabi besar Yang seperiode Yang setiap Manhatt itu Akhirnya Umatnya Kaji Nabi Yang tegas Dan sangat-sangat Hibat Ada yang sangat Pemaaf Kata Sabul Hasan Asyad 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 ini Nak mulai ngaji Semuanya Bahkan Semuanya Ini orang-orang Bersholat Mendingnya Dua Mereka Kalau sambun Sholat Tapi Ditompok Pengiran Dua Mereka Ditompok Ditompok Yang penting Mereka Syukur Ditegdir Mau bersujud Berluku Ayo Mereka Syukur Mereka Matur Mereka Sujud Semua Mereka Saya mikir Ditompok Tapi Sayyid Abdul Haddad Kira-kira Nubar sholat Kemudian Alhamdulillah Alhamdulillah Apa sholat Ditompok Ramesti Lagi Ini Yoradu Sadili Yoradu Kadadu Kulauan Masih ini Bingung Melody Tapi Kulauan Duel Lur 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 Santai Wajah Aku Kan Yoradu Lur Sementang Jogol Put Jadi Cara Abul Hasan Asadili Mas Dia Itu Berpendapat Atak Sirfil Amal Orang Merasa Ketika Amal Ada Pekani Ada Kurangnya Itu Termasuk Kriminal Jadi Misalnya Bar Pas Pas Aku Ditompok Pengeran Boleh Dikai Rizky Pas Syukur Apa Mungkin Ditompok Masih ini Khusus Dijinan Paringi Kulau Pas Masih ini Khusus Dijinan Paringi Kulau Soolat Sujud Gak Penting Jadi Rabul Hasan Asadili Kulau Ngaji Jalal Lain Ghusba Tapi Gak Faham Gak Penting Paham Tawar Penteng Jalal Nasehid Abdul Haddad Rumang Sampai Jalal Terus Paham Kira 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 Nah Sekarang Gak Bila Bila Kandanya Nasehid Proporsional Gak Ngilang Ujub Dan Sombong Milih Abdul Al Haddad Gak Nambai Syukur Milih Abdul Hasan Asadili Kompromi Paham Oke Jadi Gak Ngilangi Ujub Sombong Anud Madhavi Syahid Abdul Al-Haddad Dan Bersolat Ura Kumoluh Ura Ujub Tapi Nake Abih Syukur Milih Abdul Hasan Sedikit Bersolat 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 Sombong Tak Sombong Bersolat Bersolat Berarti Bersolat Benal Hasani Beres Adili Bersolat Langsung Jadi Wali Nabi Diasisi KPU Wali Ada KPU Ada KPU Daftar Kadang Ditompok Kadang Ada Ada Saratin Ada Asing Nabi 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 Fara'ah Atau Apakah Orang Yang Amal Buruknya Itu Direkayasa Sedemikian Rupa Sehingga Dikesankan Fara'ah Nabi 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 profesi, aduh serepot zaman akhir kayaknya dakwah, jempolnya kadang ya profesi, tapi kan sudah sehidupan, dua saat sehidupan khususnya sehidupan, bodoh zaman akhir langsung pilih, ya lah pilih pilih apa yang mikir orang lio, mikir awak mong apa man zuhina lahu suhu amalihi faro'ahu khasana, man teman mutadahun mutadah man sing tapat, man zuhina khobaruhu te khobariman iku kaman hadahu apakah orang sing dipahisi amal elek kemudian dihias sawangannya api kaman kaya uang hadah 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 jawablah, orang, orang bakal bodoh maksudnya orang yang sebetulnya buruk tapi berpenampilan baik itu tentu gak akan sama dengan orang yang memang hakikatnya benar-benar, Pak baik, jalan nunjukkan alih ngatasi kilamak nabodahwa, fain nabwa orang yang satu nabwa yudili nyesat nabodahwa, man ingkong ya sawa, kak ngeresah nabodahwa, man ingkong ya sawa, kak ngeresah nabodahwa maksudnya jauh buddhalan, jauh ketarik apa nabodahwa, awat siroh Muhammad alaihim mengatasi wang hadah halal muzayyanilahu mengatasi wang sing terhiasi sopalah umbeti wang hadah khasaratin hal yang orang sing ngeresok rugi, bihdimamika, sebab susah siroh alaihim ini yang terahiman sopwa wang hadah maksudnya kalau di nabi, mat wang sing aneh-aneh ini rasa pikir lah, apa dadaan itu susah orang jelas, kalau dadaan itu susah ini nunjukkan, betapa sayangnya Allah yang kajik nabi, tapi ya nunjukkan betapa sayangnya kajik nabi, bahkan wang fasek, jadi nabi wang fasek lah, nabi itu ya susah sangking susah, kepengen mereka untuk hidah, tapi Allah sayang nabi, rasa pikir, mat ini satu percontohan yang luar biasa Allah sayang nabi ini, rasa mikir wang fasek, tapi nabi ini begitu sayang wang fasek, sampai kepengen mereka juga dapat hidah ini satu keseimbangan yang luar biasa fala tadhab nafsuka alaihim hasarat inna wa satuna wa ta'ala wa alimu tatsing milsofimakilan perkara ya sa'u nakang lakoni sopwa ngakai ingma fayu jazi muqam ala sopwa ingmu ngakai alaihi ingat asima islam asana wa wabihamdi iyata da'rahii warikwa nafsuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih sudah menonton pengajian hari ini semoga bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman atau kerapa terdekat dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati